Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksaan silinder compression pada dump truck Volvo FM440 versi 2 dengan menggunakan Volvo Text Tool Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share Pertama, kita login dulu pada program Volvo Text Tool Setelah login pada program Volvo Text Tool Selanjutnya, pilih menu test di bagian atas tersebut Kemudian, pilih menu engine, engine mounting, and equipment Selanjutnya, pilih menu engine, dan pilih menu cylinder compression test Pemeriksaan cylinder compression akan menunjukkan Jika ada penyimpangan dalam kompresi di setiap silinder yang berhubungan dengan silinder lainnya Dan untuk hasil yang lebih akurat Pemeriksaan cylinder compression ini harus dilakukan pada suhu kerja engine Selanjutnya, klik start Tunggu proses loading sampai selesai Perlu diperhatikan Ketika pemeriksaan ini sudah selesai Ignition key atau sweet contact harus diposisikan ke 0 atau off Kemudian, kembalikan ke posisi driving atau posisi on Untuk memulai pemeriksaan yang lainnya Untuk memulai pemeriksaan Tekan tombol play di bagian atas tersebut Jika muncul perintah seperti ini Kemudian, putar kunci kontak ke posisi start Tahan kunci kontak sampai grafik ditampilkan pada layar Pada dam truck Volvo versi 2 Saat memutar kunci kontak ke posisi start Kita tidak perlu menginjak pedal kopling Berbeda dengan Volvo versi 4 Yang diharuskan menginjak pedal kopling Saat memutar kunci kontak ke posisi start Pada pemeriksaan cylinder compression Terdapat 2 sensor yang digunakan untuk membaca parameternya Yang pertama, disini ada camshaft position sensor Sensor ini letaknya ada di bagian belakang Dari cover timing gear Sensor ini membaca posisi cylinder Yang sudah melakukan langkah kompresi Selanjutnya ada flywheel sensor Sensor ini terletak di bagian belakang dari engine Tepatnya di flywheel housing Sensor ini membaca langkah kompresi Yaitu pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas Dari pembacaan kedua sensor tersebut Selanjutnya akan dikalkulasi oleh engine control unit Kemudian hasilnya akan ditampilkan menjadi sebuah grafik Pada Volvo Text Tool Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Pemeriksaan cylinder balancing dan pemeriksaan injector shutoff harus dilakukan Setelah semua pemeriksaan sudah dilakukan Selanjutnya kita keluar dari program Volvo Text Tool Sekian tutorial yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Dan jika ada yang ditanyakan Tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax